hai hai semuanya gimana kabar kalian semoga selalu dalam keadaan baik welcome back di segmen Andresa crypto di video kali ini kita akan bahas soal high street ini di request oleh salah satu channel salah satu viewers di channel ini itu dari bank opik eh katanya bahas soal Hai Oke kita akan langsung masuk ke Hai cmc hari ini Hai berada di peringkat 318 DC MC ya lumayan terus untuk harganya ada di kisaran 34800 ini sebenarnya proyek apa kalau kita lihat dari informasinya di bawah ini adalah token asli dari metaverse play to earn yang terdesentralisasi yang yang berpusat pada komersial yang dibangun dengan dukungan realistis virtual atau virtual reality selain mewujudkan aliran mata mata dua arah mata uang dua arah dalam dunia fisik dan juga virtual Hai memperkenalkan pasar dimana barang dalam dalam game dapat ditebus untuk produk kehidupan nyata jadi intinya mereka bikin proyek game berbasiskan metaverse play to earn dimana koinnya atau tokennya itu bisa diperdagangkan di dunia virtual tersebut dan juga bisa dipakai di dunia dunia nyata jadi niatnya seperti itu jadi utilitas koinnya atau tokannya ini bisa dipakai di di dua dunia ini temen-temen jadi kurang lebih itu kita akan langsung Oh sebelumnya kita cek dulu dia punya suplai berapa suplainya sebesar 100 juta token dan sementara yang sudah kecetak sekitar 33 persennya dunia saja kalau kita lihat dari website resminya ini webpepper ya ini website resminya ini adalah per sebuah permainan dimana kita bisa masuk ke dunia metaverse mereka jadi yang namanya dunia metaverse ya di dalamnya itu ada apa ya dunia reality kita punya avatar di sana dimana kita bisa jalan-jalan kita bisa menggunakan fasilitas-fasilitas disana jadi itulah yang konsep yang menjadi konsep metaverse temen-temen dan ini aku coba buat konekin dia ke metamask apakah bisa up something wrong kayaknya nggak bisa ya kita coba buat konek apakah kita bisa masuk ke dunia metaverse nya atau gimana caranya mungkin kita akan coba tunggu tapi nggak bisa temen-temen kita nggak bisa masuk ke dunia metaversenya apakah dunianya belum ada kita akan next lihat ke webpapernya aja kalau kita lihat sih webpapernya ya mereka lebih banyak berbicara soal mereka ingin mengembangkan ya dunia metaverse disertai ini dengan ada shopping ada gaming nft dan juga tradisional brand crypto brand dengan game dengan game experience MMORPG ya ini untuk menyambut metaverse dan juga web3 era jadi sebenarnya proyeknya cukup masa depan ya futuristik lah istilahnya kita akan lihat dia dari roadmapnya seperti apa produk roadmap di 2022 2022 selesai mereka belum update untuk 2023 ya karena sekarang sudah 2023 kalau kita lihat dari sini sih roadmapnya mentok sampai 2022 kuartal pertama yang lebih banyak mereka listing di coinbase kemudian listing di crypto.com jadi buat kelanjutan proyeknya sepertinya stagnan teman-teman buat Hai jadi dia pertama kita coba buat connect dia mungkin nggak bisa kedua roadmapnya belum sampai 2023 bahkan 2022 di kuartal kedua pun belum sampai mungkin proyek produknya atau proyeknya stag stagnan sampai kuartal pertama 2022 kemarin untuk supply yang beredar eh untuk Hai sendiri itu paling banyak ada di etherium kontrak ini waletnya yang punya sekitar 14% terus ada di right eh ether ya sisanya ada di Binance dan juga kerekan dan exchange exchange besar kalau kita lihat dari pasarnya apakah benar dia listing di coinbase ya dia benar listing di Binance dia juga udah listing di gate io dan yang lainnya jadi cukup banyak exchange yang bisa memperdagangkan proyek ini jadi itu sih dan secara fundamental mungkin menurut saya nggak terlalu menarik pasalnya ya itu roadmapnya stagnan metaforannya tidak bisa diakses tentunya investor harus lebih mikir-mikir nih gimana nih proyek jalan nggak sih kalau kita cek dari pergerakan harga chart ya turun teman-teman kalau kita lihat dari chart tahun 2021 Desember udah langsung drop turun ya dan sekarang sempat spike naik sebentar tapi at the end dia kembali terkoreksi jadi untuk pergerakan harga dari Hai sendiri dia punya resistance kuart di kisaran 4 dolar pernah naik sampai level tersebut tapi ketahan double top dia breakdown dan sepertinya udah capai titik target ya itu di sekitaran 1,69 udah tercapai sekarang dia kembali naik bounce ke 2,2 jadi kalau dari saya dari segi pulau pedagangan jangka pendek sepertinya memang masih mengalami koreksi penurunan tapi dari segi fundamental ini kurang menarik dan apakah masih ada kesempatan naik buat kedepannya ya mungkin masih bisa naik temen-temen tentunya yang kita harus perhatikan adalah ini holder holder mereka punya ya mayoritas itu mereka masih punya kepemilikan cukup besar seperti 14 persen 3 persen binance juga masih punya 1 persen jadi kalau mereka mau ya kalau wheelsnya mau buat gerakin harga mereka masih cukup punya kemampuan itu jadi kalau harganya bisa naik mungkin saja bisa tapi apakah proyeknya bakalan sustainable cukup bertahan lama menurut saya ya enggak secara long term proyek yang tidak dilanjutkan itu mungkin menjadi negatif jadi itu sih yang temen-temen harus perhatikan buat sekarang kalau dari jangka pendek ya semoga masih bisa balik naik ke resistance di 4 dolar ya mentok-mentok kalau paling tinggi 8 dolar oke lah menurut saya kalau secara teknikal saat ini sepertinya masih memungkinkan teman-teman ya dalam beberapa bulan ke depan mungkin bakalan bisa naik ke 8 dolar tapi kalau naik tinggi melampaui all-time high menurut saya agak berat dengan situasi yang seperti sekarang jadi buat Hai ah itu harap berhati-hati kalau teman-teman mau beli koin pastikan proyeknya jalan ya proyek-proyek apapun yang teman-teman lihat yang teman-teman beli itu pastikan teman-teman tahu produknya apa mereka mau bikin apa terus progres kedepannya maunya gimana supaya teman-teman juga enggak bingung nih wah ini koin kok turun terus nanti teman-teman ya pusing sendiri juga mendingan dicari tahu dulu ini proyeknya apa jadi gitu aja buat Hai semoga bisa bermanfaat dan kalau ada pertanyaan lain koin lain buat dibahas tulis aja langsung di kolom komentar sekian aja akhir kata saya Andre makasih selamat menikmati hai hai hai